Intro Kalau ada yang mau bertanya, buat teman-teman yang write the same at atau Langsung unmute dan info, kemudian kita lanjutkan sesi matematik. Oke, enggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu aja Pak Hari. Kalau kira-kira penasaran, stop aja enggak apa-apa. Nah, dalam membangun konten untuk era new normal, beberapa punya kemiripan. Nah, ya. Namun kalau dibilang sini kan biasanya kalau satisfaction di kelas gitu ya. Di kelas, kalau offline kan gampang. Kalau online agak sulit nih. Ya, mesti ada energizer juga. Saya sebenarnya pengen ngadai, tapi kan waktunya memang waktu dulu ya. Yang sederhananya, apa kabar? Assalamualaikum. Boleh juga ya, puter-puter tangan lah gitu. Tetap harus ada sih ya. Kalau misalnya durasinya mewah, 4 jam. Kalau 2 jam ya sedikit aja. Nah, seharusnya teman-teman kalau online punya kayak Mas Panji ya. Mas Panji ini sebagai host, bisa sebagai icebreaker langsung. Icebreaker. Jadi bisa joget dulu, boleh. Berdiri, boleh. Kalau Pak Tongden sumpah ringin, enggak sama. Berdiri, oe, 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 bebe. Jadi, normal. Jadi, belajar, betul, supaya dia ingat. Kalau ingat, ngapain sih ingat? Kalau materi bisa di-copy. Nah, oke ya. Kira-kira gitu kan ya. Googling bisa. Nah, mengerti. Apply sampai ke creating. Usahakan teman-teman kalau misalnya modulnya adalah creative thinking, berarti bisa memunculkan solusi-solusi untuk permasalahan klien. Kalau modulnya sales ya bisa meningkatkan penjualan kan gitu ya. Oke. Sekarang ini bisnis lesu. Berarti hampir semua modul training life cycle-nya lagi decline. Berarti mau enggak mau strategi dalam bisnis setiap produk decline harus bikin nilai tambah. Jadi, kalau teman-teman semua punya material yang dulu, kalau enggak dikasih nilai tambah, ya sudah bablas, turun, sampai habis lama-lama discontinue. Nah, ketika teman-teman punya peluang untuk membuat nilai tambah, terutama sekarang nilai tambahnya di online, ya teman-teman. Online. Jadi, kalau sales, ke online. Kalau leadership mungkin ada kata-kata krisis itu agak seksi gitu ya. Paling menarik nih, leader, rakan pimpinan untuk handling masalah krisis corona ini. Ini rata-rata mengalami kelesuan pembeli dari klien. Dan memang lesu ya, teman-teman, daya beli dari perekonomian kita kan memang menunjukkan bahwa ketumbuhan ekonomi anjlo kan, bisnis anjlo, PHK banyak kecenderungan orang untuk tahan cash gitu. Jadi, kalau enggak terpaksa, ya training mah nomor sekian gitu ya. Sekarang ini banyak perusahaan yang gaji pegawai aja nyampe enggak buat berapa lama. Baru mulai kemarin new normal ada agak gerak lagi gitu ya. Jadi, produknya pasti juga ikut turun. Walaupun beberapa ada yang mendapat apa, keuntungan ada ya. Termasuk Zoom ini banyak yang bisa mengambil keuntungan lebih banyak ya. Karena marketnya besar. Contoh, teman-teman, saya kalau libur semester mahasiswa ini biasanya full camp ya. Sampai 8 camp, 7 hari, 7 hari, 7 hari mepet-mepet lah. Dari inalum, dari mandiri sekuritas, segala macam. Tapi karena online ya sudah. Kita bikin panggung, yang di kantor di Jalan Bang Raya itu, ya pakai Zoom saja. Dan Anda tahu ya, dari Zoom mahasiswanya sampai NTT, dan Anda koneksinya lah, pulsanya, kuotanya, macam-macam. Oke, kita kebut. Nah, ini teman-teman, ini kebut saja. Hampir sama, kalau kemarin saya lihat Mas Indra juga bikin untuk mendesain. Hampir mirip ya prosesnya. Kalau pakai 5C Framework kan capture dulu. Jadi teman-teman, benar-benar capture dulu market butuh apa. Jangan buru-buru, ini aku punya, saya kasih. Ya, capture dulu market butuh apa. Jadi kalau paling ideal sih dengan survei. Jadi kalau buru kita Mas Indrawan itu senang kan, lihat data-data McKinsey gitu. Nah, ini data-data di Indonesia bisa disurvei. Mending bisa meng-catcher nih, sebenarnya butuhnya apa sih training ini, butuhnya apa sih perusahaan ini, butuhnya apa. Jadi tentu akan beda perusahaan, bisa otomotif, dengan martatil air yang kosmetik gitu ya. Makanya kalau perusahaan-perusahaan kayak Mas Product itu, kalau ada orang sales nawarin, bisa meningkatkan sales 100%, dia pasti ketawa gitu ya. Kenapa? Karena produknya sudah benar-benar penetrasinya udah bagus, naik tinggal persen, lima persen, udah bagus. Jadi capture, dikonsepnya, create, cultivate, kemudian komersialis. Stepnya sama, jadi bikin, nangkep dulu market butuh apa, dikonsep. Nah, ini detailnya gak saya kita bahas, nanti download aja, dikapture ngapain, dikonsep ngapain, dikreat ngapain. Nah, bagaimana membuat konten yang strong? Daripada makan waktu, teman-teman saya udah siapin tuh videonya. Ada 25 macam, kira-kira untuk strong yang konten itu misalnya contoh. Contoh itu strong. Jadi semua murid kalau diterangin matematika, fizika itu pasti contohnya, ketika udah dapet contohnya puas. Males itu adalah bikin orang sukses. Kepala peserta pasti apa? Maksud lo? Contohnya apa? Kalau misalnya kemarin ada definisi belajar dari Iwan Soba, belajar adalah melakukan hal yang sama dengan cara berbeda. Kan masih bingung juga. Contohnya pasti kan gitu ya. Contohnya adalah kalau dulu kamu mandi, ambil air, kemadinya ke sungai. Setelah ada teknologi sumur, kamu ambil airnya pakai sumur, dikerek. Kemudian kamu belajar, ngerek capek nih. Pakai pompa kodok. Pempa kodok masih capek juga. Akhirnya terbentuklah jenpang. Kira-kira begitu ya. Jadi contoh. Kemudian yang bisa bikin kuat lagi apa? Analogi ya. Yang bisa bikin kuat lagi apa? Formulating ya. Gambar misalnya segitiga. Segitiga. Hermawan Kertajaya, BDD. Kemudian apa? Kwadran ya. Kwadrannya Pak Kiyosaki misalnya. Jadi harus rajin bikin gitu-gitu kan. Ya sama lah. Materi-materi Mas Jamil itu kan banyak tuh ya. Formulating-formulating seperti itu. Nggak mesti punya orang luar negeri lah. Mikir sendiri aja dari Indonesia. Kalau mereka punya 4P, kita bikin 7P. Makin komplit kan gitu. Nah itu kuat. Ada 25 teman-teman. 25 macam yang bisa kita pelajari. Nah itu videonya ya. Linknya boleh di print screen ya. Atau dapat. Oke. Nah. Ini ada sekolah yang pakai gini nih. Kalau kubik atau mau menyediakan ruangan training yang pakai gini. Ini nih sebelum ada berita WHO bahwa Corona Airborne ya. Masih droplet ya. Itu masih lewat atas. Tapi teman-teman tentunya kita juga nggak pengen begini terus. Pakai masker terus ya. Ya pengen lah ketemu Mas Jamil ya pelukan gitu. Eh Mas, apa kabar? Pasok ketemu cuan. Tonjok-tonjokan. Tonjok-tonjokan. Nggak ada enaknya gitu. Namun di sisi lain, tetap era-era digital ini, walaupun nanti offline, ada yang orang-orang bisa mengambil kesempatan dari situ. Ada tools tambahan atau pelengkap ya. Dulu kalau di kantor kan juga sudah ada intranet orang belajar dari website internal. Mas Sam, makan apa Mas? Bagi dong. Oke. Online delivery yang Anda hadapi adalah notebook gitu ya. Berlatih visualisasi. Jadi saya yang kelihatin nih Mas Sam Chakra sedang makan, yang saya bayangkan tetap 40 orang gitu, visualisasi. Mencoba, sebenarnya saya lebih tertarik melihat video Mas Jamil yang ada di situ, tapi saya harus sadar gitu bahwa teman-teman itu di kamera, di layar. Itu jebakan juga ya. Oke. Kemudian ruang yang sempit, batas jatuan kamera. Kita gerak dikit aja ilang kan. Mendiri dikit juga ilang. Jadi, jangkuhannya sempit gitu. Mengajarnya di jebakan porsi juga ada. Peserta, distorsinya tinggi, fisik cenderung lebih pasif. Nah, ini yang kita rasakan nih teman-teman. Nanti kita coba cari solusi-solusinya untuk menghindari atau. Nah, kalau distorsinya tinggi kan jadi muncul pertanyaan ini. Di mana yang menjaga peserta retapon? Paling sebatas ngelendekin Mas Jamcafra makan apa kan gitu ya. Ya, kalau pas dapat makan gitu. Kalau enggak, kalau kita geser lebar. Nah, kita bisa. Setiap aktivitas ini sebagai apa? Icebreaker saja. Breaker. Nah, kita lihat screen. Akhirnya enggak tahu Mas Adip lagi ngapain kan? Karena video ini enggak nyala. Mas Adip, ada Mas. Eh, Ustaz Kodar. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Oke, jadi ya kadang-kadang tur gitu ya, lihat. Atau sekedar mengejutkan saja siapapun itu akan menjadi kagetan buat peserta lainnya. Bagaimana menjaga diri tetap on? Gampangan offline ya. Kalau online, tetap on benar-benar fisik. Saya enggak mati. Jadi teman-teman, saya sengaja di 4 bulan ini ikut banyak warga dan ikut dan buka kelas. Untuk merasakan saja. Saya ikut patung. Patung itu kalau di panggung, why energy tingin. Online, ya cepat ini juga, ngedrop juga. Ini 10 ribu, why? Masih mau lanjut gak? Ketik mau, 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 mau. Ketik ya. Ya, ketik di chat. Ya, masih mau lanjut gak? Ketik mau gak? Teo. Nah, kalau belum ketik mau, belum dilanjutkan. Chatnya hidupin, mas. Chat, chat, chat. Mana chatnya? Ada yang chatnya mau. U-nya panjang banget, Pak Hari. Mau, mau, mau. Ya, contoh gitu kan? Itu cuma berinteraksi ya, supaya kita tetap konek. Nah, bagaimana materi bisa tersampaikan? Ya, kadang-kadang seperti di awal saya sampaikan, ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Cuma kita harus lebih ini aja, misalnya bisa aja dibagi-kat saja. Atau disiapkan juga supporting-supportingnya. Karena memang pasti lebih rendah dibanding kita ketemu. Mau nanya aja kayak di bunggem, betul gak? Kalau Anda ikut online biasanya di mute gitu. Oleh host di APM gitu, udah mute semua kan? Pas pengen nanya susah. Raise hand gak di respon-respon. Di chat gak dibaca. Cuma kalau di kelas. Tanya tuh, mas. Tanya, mas Nando. Masa di respon dengan sana ya. Karena nanya responnya bisa setengah jam. Masa senang tuh. Bagaimana membuat delivery menarik? Tadi pagi saya juga ikut trainingnya Icebreaker Academy gitu ya. Khusus untuk Icebreaker. Ya, artinya meng-comfort. Intinya begini ya teman-teman. Di video yang nanti saya share itu gak sudah saya sampaikan. Intinya ada dua. Satu, offline dibuat model atau dikonversi secara online. Kalau tepuk tangan bisa dong. Yo, tepuk tangan. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan. Tepuk tangan satu kali. Nah, masih bisa kan? Atau kalau misalnya freeze nyetel lagu dangdut. Nah, oke. Jadi misalnya Anda buka YouTube di Zoom. Buka YouTube lagu misalnya kopi dangdut. Ya, Anda joget aja langsung. Matikan harus berhenti semua gitu ya. Kalau pandangan, nanananana. Nah, gini ya. Kalau waktunya mewah, bonggol ya. Tapi intinya adalah semua yang offline dikonversi ke online. Ya, gak bisa jangan dipaksain. Tapi lata-lata bisa lah ya. Misalnya berpasangan gitu ya. Berpasangan. Kalau ini bilang ini, ini bilang ini kan bisa. Masih bisa ya. Atau game-game yang biasa teman-teman lakukan. Kalau, apa lah. Abah Ambu. Masih bisa gak? Masih bisa. Partneran lah online. Mas Tandung partneran sama Masam ya. Ya, cari partner dulu. Nah, boleh gitu. Kalau teman-teman mau secara otomatis bikin partner, Kalau jumlahnya 40, breakout rombanya 20 gitu kan. Langsung pasangan itu berdua. Nah, itu pasangan anda. Oke. Nah, bagaimana tuh indikatornya teman-teman? Indikatornya masih nyala. Kalau orang masih nyalain video, Indikatornya masih oke gitu ya. Kalau disuruh chat, masih oke gitu ya. Kasih respon, masih oke. Jadi masih lumayan. Nah, jangan kaget ya. Ini nih perilaku. Perilaku. Ini sebenarnya surveinya. Ada surveinya. Saya ambil data-data surveinya. Beberapa saya tambahin ya. Jadi melakukan pekerjaan lain. Ngirim email, makan. Kemudian pergi ke kamar kecil juga ada. Jadi rata-rata yang video dimatikan tuh Bisa ke kamar kecil ya. Kita cek ya. Siapa yang videonya dimatikan. Mungkin lagi ke kamar kecil. Nah, Mas Pajar Kurniawan tuh ke kamar kecil itu pasti. Betul banget. Kemar kecil. Anak-anaknya kamar kecil. Masih on. Jadi, kita bisa cek video. Jadi, sebenarnya yang menarik itu kalau bisa. Sebelah saya ada PC kan. Bisa ikut dua. Kalau saya sebagai host, saya buka dua. Satu buat monitor ini. Satu buat sharing screen gitu ya. Digeser-geser aja. Tiba-tiba kan memang ya. Mbak Nuka ternyata lebih on ya. Tapi kalau nggak diledak kan nggak muncul. Gitu di ledak nih. Dinyal air gitu. Jadi, yang memang harus lebih sering iseng. Selama pesertanya masih di bawah 60. Masih bisa isengin lah ya. Isengin. Bahkan bisa jadi lelucon gitu. Bahkan kalau Anda apa? Anda lincah, teman-teman. Anda bisa screen screen, mereka lagi muap gitu. Langsung masukin ke slide berikutnya. Slide berikutnya, foto Mas Ramdhani lagi senyum misalnya. Atau Pak Cak Purnomo lagi pegang kepala, pusing gitu. Itu bisa jadi bahan lah ya. Itu butuh kelincahan gitu ya. Tetap screen screen. Jadi, banyak juga iseng-iseng yang bisa kita lakukan melalui Zoom ini. Bisa kita isengin. Kalau break, habis break itu bisa ini lagi, lebih nepoh lagi kan. Karena Anda bisa rekam video ini misalnya dengan software screen recorder. Kalau nemu nanti gambar-gambar yang lucu, bisa langsung habis break bisa kita tampilkan untuk humornya. Oke. Oke. Ini gede ya. Oke. Saya stop dulu. Ya, sampai sini Mas. Ngebut nih. Ada yang mau nih. Yo, silakan teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan langsung ke Pak Hari. Ya, kayak tadi Kang Hari juga. Gimana biar batch-nya panjang di corporate. Silakan teman-teman semua, ada yang mau bertanya? Boleh di raise hand atau langsung unmute dan sampaikan apa pertanyaannya. Ada nggak di chat Mas? Kok ada 46 chat itu apa ya? Dibaca kalau ada yang tanya Mas ya. Mau, mau, mau gitu loh Pak. Itu yang tadi. Mau, mau Pak Hari. Oke. Mau, mau. Izin bertanya, Mas Panji. Ya, terima kasih Pak Hari, materinya keren ya. Dan memang yang Pak Hari sampaikan itu memang itu yang dirasain gitu selama ini kita mengisi training secara online. Nah, sekarang pengen tahu nih tipsnya gimana gitu. Kita udah tahu banget gitu yang mereka lakuin. Mungkin kalau dia tidak nyala videonya, ya begitu banyak tadi yang sudah Bapak sampaikan gitu. Kalau punya lah videonya, sambil nelfon, atau mungkin sambil mengerjakan pekerjaan lain. Terus ini Pak, gimana sih jaga energinya gitu Pak? Ini kan susah banget nih, kita ngomong sendiri, kemudian nggak bisa ngeliat audiens. Boleh Pak energinya gimana ngejagainnya gitu Pak? Ini termasuk kelincahan host ya. Kalau ada yang nanya, dipin gitu. Di apa? Di highlight, di highlight. Eh, Mas Panji, yang nanya tadi siapa? Cari nih. Nah, gitu. Itu termasuk tugas host ya. Jadi kalau ada yang nanya, soalnya kalau pembicaraan nggak sempat nyari-nyari gitu. Hostnya langsung rincah. Jadi, Mbak Rani nanti akan ada lanjutan beberapa tip. Tapi yang baru saja saya lakukan, contohnya ngelembekin Mbak Nuka gitu aja. Jadi sebenarnya, ngelembekin satu orang itu akan membuat yang lain aware. Jangan-jangan saya dilihat nih. Jangan-jangan nanti komentarin. Nah, kira-kira gitu lah ya. Oke, balik lagi ke... Makasih, Pak Ari. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Screen ya, Mas. Ini kok ini lebar ya? Nah, sudah kelihatan ya. Bentar, sebelum masuk nanti ada teknik-tekniknya, Bu. Hal yang dipertimbangkan ketika online training, teman-teman, keamanan. Karena materi kita juga nggak terlalu ke rahasia negara gitu. Isu-isu yang dulu awal-awal Zoom itu nggak relevan lah ya. Ambil-ambil aja. Insya Allah sih aman ya. Dengan Zoom, risiko terbesarnya, ya mungkin slide-nya kekopi gitu ya. Kalau kita pakai pekan, karena memang secara teknologi, pakai WA, pakai Zoom, pakai apapun, apa yang sudah Anda upload, itu sudah jangan berharap itu akan murni, aman. Walaupun misalnya WA menyadar, apa, mem-provide encryption kan, di-encrypt. Data itu di-encrypt, nanti di-encrypt lagi. Tapi tetap aja, yang punya program meng-encrypt, pasti bisa meng-encrypt kan. Itu bisa dibuka juga. Makanya jangan pernah meng-upload foto telan janggada buat mas-mas gitu ya. Itu nggak aman lah, lebih baik nggak. Apalagi buat ibu-ibu kan nggak boleh. Nah, ini sudah jelas masuk ke server pihak lain. Jumlah peserta, pertimbangkan, kalau jumlah pesertanya seperti sekarang ini masih sering-sering di-stop share, itu masih bisa interaktif, masih bisa diskusi gitu ya. Masih bisa ngobrol, atau nanya. Pesertanya nggak boleh tuh, kalau mau nanya, mungkin ada yang belum tahu, misalnya tekan spacebar, bisa unmute gitu. Pihak host, boleh juga tuh. Di awal-awal, teman-teman, nanti kalau teman-teman ingin banget nanya, bisa dengan chat, atau dengan tekan spacebar, unmute, atau nice hand, misalnya gitu ya. Itu rule kayak gitu membantu banget. Karena audiens kita ternyata juga, nggak semuanya sudah familiar dengan Zoom, ada yang baru pertama kali pakai, karena pengen ikut training, lihat di Facebook, daftar gitu, pakai Zoom-nya masih bingung. Jadi di-unmute terus, kemudian suara sanyonya ini masuk ke training ya. Sanyo, suaminya mentak-mentak anak masuk. Nah, itu tugas host gitu, di-mute-mute gitu. Kalau enggak berisik banget. Oke ya. Nah, ketelibatan pemirsa, peserta, berbagi layar. Berbagi layar ini ada jeleknya, teman-teman. Karena dia makan kan hampir 80% layar ya. Jadi kita kurang melihat komunikatifnya, komunikasi dengan pesertanya, jadi kurang nih, 80%-an screen kita. Jadi kalau memang materinya itu benar-benar membantu ya oke. Kalau tidak, sering-sering lah. Ada istilahnya stop sharing, ada istilah lain post sharing ada dua ya. Kalau stop itu berarti berhenti. Kalau post itu Anda bisa lakukan hal lain, di-screen di peserta, enggak bergerak. Delivery, kesiapan, perangkat, teman-teman, notebook, internet, materi, slide, background, background. Background ini ya selera lah ya. Yang jelas, kalau Anda sebagai trainer, ya backgroundnya yang agak rapi gitu. Jangan belakangnya ada panci terding, termos, selana dalam suami di selampirin gitu. Kayaknya akan kesannya langsung rusak. Ada bagusnya dibuat background. Cuma kualitas ketika di-actifin background memang agak berkurang. Bahkan ketika gerak kita terlalu lincah, gambar kita bisa pecah dulu. Misalnya tangan nih, ini tangan, kita goyang. Itu bisa, enggak ada. Jadi geraknya ya agak kalem dikit lah. Jadi gerakan yang gini gitu, atau kalau memang Anda sebagai icebreaker, misalnya jadi host, jangan dipasang background. Backgroundnya dihilangin. Jadi apa adanya saja. Mas Erwing kayaknya udah menulis lima hal yang jangan lakukan itu bagus tuh ya. Jarak, tatapan mata, dengan berdiri, eye level, semacam itu. Enggak mesti seragam dibikin box di bawah notebook ya. Kalau saya enggak terlalu tinggi, enggak perlu ganjelnya, udah eye level. Ya, flip chart. Jadi teman-teman, ada gaya delivery secara online ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.